Intro Kali ini, di RCNI, kita akan unboxing Arma Notorious 6S BLX Kita akan in deep look, luar dalam, serta membandingkannya dengan Traxxas E-Revo 2.0 Check it out Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma toli'ala Muhammad wa'ala Ali Muhammad Kembali di RCNI WI Indonesia Kali ini kita akan unboxing Arma Notorious 6S BLX Dan sepertinya ini adalah video unboxing perdana berbahasa Indonesia untuk Notorious 6S Bismillah Dia sudah 6S, powernya 2050KV Servonya sudah metal gear dan 15kg Receivernya sudah ditutup dengan waterproof receiver box Posisi wilibar tinggi Sockshaftnya 4mm Bismillah Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Insyaallah Dalam paket pembeliannya yang kita dapatkan yang pertama adalah 1 unit remote Taktik TTX300 dengan receiver TRX 326 3 channel Remotenya ringan Untuk bisa hidup kita butuh 4 baterai AA Kemudian steering wheelnya ini Nyaman digenggam Ini pengaturan steering wheelnya Bisa langsung dari sini Juga ada throttle drive Steering trim dan throttle trim Ini pengaturan untuk reverse nya Nice Nyaman digenggam Posisi di jari juga sangat pas Dan ayo kita coba buka Apa aja isi yang ada dalam bungkusan ini Pinion 16T Dan ini adalah high speed gearingnya Untuk mencapai kecepatan maksimumnya Bisa menggunakan pinion ini Tapi yang pasti Do not use off-road for high load start stop driving Jadi gak boleh bulat balik di gas rem gas rem Karena bisa overheat motornya Atau bisa motornya kepanasan Nice Lembaran petunjuk untuk bisa mencapai 35 mil per jam plus 50 mil per jam plus Dan 60 mil per jam plus Dapat extra mounting juga Macem-macem ini ukurannya Ada yang panjang ada yang pendek Manual book atau instruction manual Lembaran ketentuan garansi Terus ada konektor XT90 Dan ini dia si Raja Willy Master Backflip The Stunt Truck Notorious 6S Gas Notorious ini adalah versi terakhir Yang dirilis Arma saat ini Hampir mirip dengan Outcase Tapi informasi kawan-kawan yang sudah pakai Outcase Ada beberapa perubahan Perbaikan pastinya Pada Notorious 6S Secara dimensi Mobil ini panjangnya adalah 54 cm Lebarnya sendiri 46,1 cm Dengan ketinggian 23 cm Dan berat sekitar 5 kg Tampilannya Dodge Dari depan Ciri khas Dodge truck tahun 50an Begitu kentara pada cup depannya Bodi ini istimewa kawan-kawan Karena kalau jatuh Kemudian lecet Lecetnya tersebut akan Realistik sekali Seperti ini Dan Arma menyebutnya Efek Real Steel Saat ini event tersebut sedang dipatenkan Juga ada banyak sticker yang ditempel Tapi yang paling menarik buat saya adalah Kalimat ini Kayaknya cocok banget ini sama kita Penghobi best Don't just best Bless Jangan hanya best Tapi bless Wow Ya ini dia bodinya kawan-kawan Bahan leksan Policarbonate Dan saya tadi lupa menyampaikan Ini ada body protector Roll cage Yang terbuat dari nilang komposit Fungsinya sama Seperti yang ada di Traxas X-Max Atau Traxas E-Revo 2.0 Untuk melindungi body Saat kita melakukan Best atau bless Bodinya keren Saya sangat suka sekali Bodi ini Dan ini Yang garis-garis abu-abu Ada Pinggiran putihnya ini Lapisan yang digunakan Oleh Arma buat Melindungi Daerah sekitar lubang body Karena biasanya memang Jika body tersebut Menggunakan body clip Jatuh Resiko untuk pecahnya Sangat besar sekali Dan permasalahan tersebut Sudah dibuatkan solusinya Oleh Arma Dengan membuatkan Semacam Pelapis Yang akan Membuat Daerah di sekitar lubang body Lebih kokoh Nice Sahabat arsini Indonesia Ini dia daleman Dari Arma Notorious Bodinya ini Dari Plat Digabung dengan Nilon Composite Dan Cingkir khas dari Arma Ini ada Ultratak internal body support Bentuknya seperti menara Saya yakin fungsinya Untuk melindungi Papat yang ada di bawahnya Disini ada Senter Gear Diff Dan ini dia Motor DLX4074 2050KV Classless motor Dan ESC nya DLX185 Waterproof ESC Support hingga 6S Konektor yang dipakai adalah XT 90 Yang gede Selanjutnya Untuk servo nya sendiri adalah ADS15M Waterproof 15kg RAM 208 OS IN Dan ini Metal Gear Steering Servo Untuk Receiver nya terlindungi di kotak Yang sudah waterproof Kemudian Untuk Barai nya Pakai Holder Atau ada Tempat khusus Ini ukurannya Karena dia Double 2S Atau 3S Ini ada juga pengaturan Untuk tinggi Rendah Pegangan baterai nya Untuk arm nya sendiri Kalau yang di depan Ada arm bawah Arm atas Tapi yang belakang Hanya Hanya tersedia Arm bawah Kedua-dua arm Dilengkapi Dengan sway bar Sebagai stabilisator nya Next Big bore metal shock Big bore metal shock Dengan tutup Proteksi pada Cup nya Dan shaft shock 4mm Berbahan metal Posisi wheelie bar Langsung diset tinggi Tidak bisa diatur lagi Buat diturunin Dan Arma mengklaim Ini bisa buat dia Wheelie panjang Spoiler nya ini Cakep Ada sudut lekukannya Kedalam Dan bannya Diameter nya 9,6 cm Dengan Wheel hex nya 17mm Ban ini Disebut adalah Ban nya backflip Nanti kita coba Dan hub nya ini Sendiri Diklaim Sudah jauh lebih kuat Dari yang sebelumnya Next Waktunya komparasi Komparasi Dan ini dia Komparasi antara Arma Notorious Dengan Laksas Irivo 2 Terlihat Laksas Irivo Lebih panjang Daripada Arma Tapi Arma yang skala 1 per 8 ini Memang lebih lebar Daripada Raksas Irivo Yang skala 1 per 10 Kemudian Untuk Lebar Ban nya Dengan talion 2 Irivo lebih lebar Tapi diameter Ban nya Arma Lebih Panjang sedikit Daripada Irivo Ayo kita Sandingkan Wheel base nya Hampir sama Ground clearance juga Sama-sama 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 ada spoiler Sama-sama ada spoiler Tapi Irivo belum dilengkapi Dengan Willibar Mesti beli lagi Terpisah Notorious masih menggunakan Body clip Tradisional Ditambahkan karet penahan Sedangkan Irivo 2 Sudah menggunakan Model Clap Jadi tidak pakai Body clip lagi Dan sekarang Kita komparasi Head to head Dalamannya Sesisnya Arma Tadi sudah Klet Sedangkan Irivo memang Murni Semuanya Dibuat dari Bahan Nilon Composite Tab Kemudian Untuk IEC Dan motor Itu Walaupun Sama-sama 150 Amper Tetapi Irivo Baru pakai 2200 KV Sedangkan Arma 2050 KV Untuk servo Arma Satu Buah 15 KG Sedangkan Irivo Dua unit Masing-masing 10 KG Dog bone Ball bearing Spur Pinion Semuanya Sama-sama Dari Metal Tapi Perbedaannya Ada pada Pola Untuk Center Diff Di Arma Notorious Itu ada Center Diff Yang terhubung Dengan Shuff Dari Besi Sedangkan Untuk Irivo 2 Polanya Menggunakan Choose Drive Yang center Shuff Berbahan Plastik Notorious Hidup Dengan Dua Batre 2S Atau 3S Dengan Posisi Menumpuk Di Satu Tempat Sedangkan Irivo 2 Itu Dalam Satu Box Khusus Yang Ada Di Kiri Dan Kanan Mobil Dengan Spur Dan Pinion Stock Arma Memang Diklaim Bisa Kurang Lebih 80 Plus Kilometer Perjam Sama Halnya Dengan Irivo 2 Tetapi Irivo Punya Masalah Pada Road N Baik Itu Yang Di Steering Di Push Road Yang Gampang Lepas Atau Loose Jadi Kita Nanti Akan Pastikan Bagaimana Durability Dari Notorious Apakah Lebih Baik Dari Irivo 2 Saksikan Di Video Selanjutnya Terima Kasih Sudah Menonton Arsini Indonesia Jangan Lupa Subs Bagi Yang Belum Subs Terima Kasih Sekali Lagi Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax